Hai kaya lanjut deh nanti infopax ya pilih ibbx administration sini ya nanti pilih sub channel sub channel disini cari sub channel ini nah disitu nanti ada penambahan channel ini pilihnya dua terus lain peks lain peks bisa main ser kecil lain fakta l l l besar l besar ini F besar terus tit-nya tit-nya 529-202-35-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 sudah disimpan ke atas nih ya tersimpan ya lalu lanjut tadi kan baru bikin channel rutenya belum ada jadi kita bikin rute namanya inboundroute disini sambil kiri inbound i cari nah itu nanti tambah ya incoming rute ini at incoming rute ke atas nih ya description bukan kebawah dua ke atas segitu aja ya hmm kok beda ya salah ya nah ini yang benar ya description line fax terus terus 529 2.2 3.5 kebawah ini udah bener ya fax extension sama tipe punya o tipe nya subtile atau tidak subtile oke subtile OFFTERN share 66 detik jadi ketika dijawab nanti dia pause delay 6 detik nah terus privasinya no ya kosong-kosong default Oke terus terminal call pilih terminal call ya klik hang up ya hang up oke lalu submit-submit ya oke kelas semuanya nah ini udah bikin channel dan jalur lalu ini ya sekarang coba melihat info teks ya menu teks 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 inbox ya Nah ini masih kosong ya karena ini nomor yang 35 jadi pengiriman ke 34 ya Nah sampai sini dulu stop